bis baru mau jalan sedikit sedikit enggak 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 ini cuma maju dikit banteng teriak weh kenapa islam 40 nih beres kita gua kayak berasal ada di jepang gua lagi di bom atom itu gua alih lintar di alih lintar penumpang berantakan saya jatoh tengok ke kanan jari jari gua gak tau tuh jari siapa tadi gua mau ambil maksudnya gua gak tau kalau terlihat itu jari temen gua selamat menikmati selamat menikmati yuh salam 1 3 4 gue bareng brother gue nih akhirnya nih yang punya budi AC uset deh brury kety walaupun runtuh eh brury kety biasa dipanggil boy M apa? boy M M apa itu? banyak lo kan saya raya lo M terserah lo mau apa ya kan maksudnya boy M gimana boy? gila ya susah banget lo nyahek juga lo ya susah kenapa? susah gua telepon simpung terus orang partai nih anjing nih bukanlah sekarang kan harus pakai waktu bro sekarang bro alah bukan kayak brutal kayak dulu-dulu kita kawan mah gak kenal waktu boy oh gitu ya oke boy gini sibuk gue gue ulang nih ah tapi kan saya datang nih nah iya saya berterima kasih buat anda Francisco Maselino oke nah berterima kasih dengan om brur ini om boy saya nih boy ini ada dua nih boy sos dan boy M sama-samanya kusut dua-duanya nih kusut kusut ini boy lo standby kan rumah lo di Budiasi nih ya kan gang Budi kenapa bilang Budiasi karena situ ada rumah sakit namanya Budiasi di situ lo ada di jalur 53 itu kan mereka nih jalur 53 nih Budiasi itu jalur 53 tikumnya di Polonia nah di 53 itu boy siapa aja boy sebelumnya boy nah jadi gini kok dulu tuh 53 itu yang bangun itu emang anak kelas 1 kok iya maksud gue siapa aja itu jadi ada gua Yohanes Hendra tuh yang biasa dipanggil Goye hmm Robertus Gele iya Chandra Oh coy Almarhum Alpon eh ada Jeri Batu dulu oh iya terus Angle Meong eh sama Wajai lumayan-mayan banyak ya waktu itu ya lumayan jadi semuanya ada 10 orang tuh kok 10 orang 10 orang nah 10 orang itu naik 53 dulu sempet damai mereka gue juga kerasain hidup lah tuh 53 pokoknya naik 53 itu pasti ada bentroknya ada kayak gitu ya hahaha nah Budi Asih ini kita bercerita dengan Budi Asih dulu lah ya boy lo kan disitu banyak boy limus 10 orang nih boy dari dari 10-10 nya itu kenapa lo kalian naik tikumnya dulu deh tikumnya di 53 itu awalnya ada siapa yang ini nah itu kalau itu berjalanan sendirinya sih gue jadi pas dulu pulang sekolah kita lihat kan ada tuh Buducus kan dia mencar di Cawang juga tuh yang cililitannya mereka naik 53 6 kali naik 53 nah ini memang belum ada tuh Israel lah akhirnya lu kan kayak goye Rifai Manalu itu tuh anak batu-batu memang iya memang kayak terlahir untuk untuk jadi gembong prusu kali itu masa sih sepertinya ya goye goye mulut gua gak gak seperti yang lu kira boy sekarang itu lah kalem dong ih itu kan dia pincang aja masih tawuran loh hahaha itu udah gila itu kacau nah terus anak-anak sepakat ayo kita turun jadi tadinya tuh waktu kelas 1 itu masih jaman-jaman masih ada banteng terus masih ada oh banteng PKL lah tapi mantau-mantau lah terus masih ada si ebleng hmm ebleng dulu sih iya tapi kan dia masih ini juga tuh anak-anak masih muter 40 ntar turun di Maesari ikut lagi tuh 40 jadi tim BS turun di BS saya lanjut turun di ganggu di kok lu ngomongnya sayang sih ya halus sedikit oh iya terus lama-kelamaan ini anak-anak pengen cari sensasi nih ini kelas 1 semua kok gak ada gak ada kelas 2 ya bagaimana kalau kita turun di cawang kita geber tuh dari sepanjang panci ini atas dasar ajas iseng doang itu yang yang awalnya yang ajak ini apa? ngapain tau gak ya maaf nih orangnya udah gak ada ya kan almarhum nih kan tau sendiri itu lah dia eh mana lo itu dia tuh cocok juga ya kan cocok tapi gak punya kungfu tuh jalan udah mulailah kita cari musuh orang kalau dulu kita gak kita yang cari musuh kok teriak ngasal lah kemana akhirnya ditimpuk turun apalah 6KR gak mikir kalau kita tuh cuma sepitik mereka sabrek-abrek gak dipikir memang jalan akhirnya kenal semua 10 7 5 6 tutup naik 5.3 itu orang taunya udah ada israel disitu kumpul di bubur itu yang lu pada nongkr lu kan masih ngerasain tuh pas depan gang budi nongkrong oh iya iya kalau udah gak ada di bubur tapi gak ngusulah ya jadi iya kan jadi kayaknya pas anak-anak lulus udah gak ada itu tuh yang jaga warung bubur itu juga stroke juga kayaknya kayaknya banyak pikiran kok nongkrong-nongkrong lu pada tuh udah lu tuh jika mangkoknya hilang dulu apa iyalah kalau lu dateng gak mangkok hilang kayak gitu aduh yang paling lucu nih kisahnya robertus gelet tuh gua gak bakal lupa sampai mati gua gak bakal lupa jangan mati dong bukan masalah cerita ini jadi anak-anak iseng nih dulu jaman dulu gak bisa ngeliat topik kayak lu nih main ambil nah iya kan ada cepet tuh terus ini jadi kesalahnya kayak maling track maling track maling kok pas anaknya ini ketotok siapa nih anak ini siapa nih ini kayaknya kalau gak salah nih gua rupanya deh kayaknya si doski doski anak mama dia empat doski empat ya totonya rumahnya disitu apa dia panggil bapaknya kita lagi nongkrong gua udah liat nih lagat nih jadi pelakunya disitu gua udah berempat kalau gak salah nih kalau gak salah ya nanti koreksi itu robertus gelnya tuh iya iya ada gua ada gelek ada edubibir oh edubibir iya itu tuh edubibir waktu itu masih masih sekolah pak itu kacau itu itu kacau itu iya gak maksud gua waktu itu si edubibir itu masih sekolah apa udah hal kayaknya masih kayaknya cuma udah gak udah gak inilah iya dia emang buat ngeridik-ngeridik anak-anak aja itu kayaknya tuh iya terus kita totot gua udah liat gelagat wah ini anak dateng sama kalau gak orang tuanya pasti apanya gitu gua mulai minik-minik cabut nih kalau iya ntar dulu gua mo ini merah kenapa? merah oh yaudah lanjut rekam tuh bego gak pate ini kenapa? ini kenapa? punya lu banyak banget lu ya elah slow aja jangan dipotong gua mau lanjutin gak nih? ya lanjut dong kan gua mau cerita lu terus gua udah liat gelagat gak bagus gua mulai menek-menek nih kok bukan tau gaya gua tuh menek-menek pelan kayak kodok gitu itu deh terus ternyata ada yang lebih cerdas juga edu ini wow dia mah lho profesor coy jadi gua jalan gak lama dia di belakang lari gelak cepet gelak di belakang lari yaudah main terak-terakan dia terak wih gelak terakin maling edu gua terakin ini edu juga jadi lari bertiga gak tau malingnya siapa gak tau lu dikejar sama bapak ini nih yang anak ini tapi kan saya belok yang dikejar mereka lah iya gak maksud gue iya dikejar lah anak ini ngadu bapak ini bawa-bawa masa? enggak cuma berdua berdua atau bertiga tuh gua lupa-lupa udah lupa cuman kayak gitu jadi maling terak-maling gelak terakin edu gua terakin siapa wah waktu lupas ya waktu yang sengsara belakang yang depan dong ya depan lah lupa sama gele ya edu edu mau terakin siapa ya pas mereka kejaran gua belok kanan tuh karena jambul mereka lurus ya mereka yang dikejar saya aman saya pulang besok aneh tinggal cerita ketawa-tawa cuman emang ada serangan orang-orang yang gak diketangkep lagi cerdas-cerdas dengan orang-orang itu ya kacau sekali tapi di Gang Budi itu gua banyak kisah sih gua termasuk ya sampe yang gua lukain juga gua di Gang Budi lah iya 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 eh itu yang awalnya kita nongkrong di Gang Budi nih maaf nih ya nungguin bis untuk di twin ya kan itu awalnya ajakan siapa sih gua dulu gua bener gua gak ya cuma ayo Tenggudi, pialan jadi kayak tadi gue bilang, kayak begitu aja udah anak-anak nongkrong, mereka lewat, kita kipas, begitu doang boleh tanya tuh anak-anak budut yang angkatan-angkatan gue dah mau siapa, mau yang namanya Delon, kalo nanti dia nonton nih mau apa udah pasti gue ganggu itu, gak mungkin gak minimal mereka terganggu, tanya tuh angkatan-angkatan itu gak ada mereka lewat, kecuali Ucok ya kan ada adeknya si Pak, kadang cuma ledek-ledekan doang itu sampai pernah perang sama masa itu orang-orang itu gaya gaya anak-anak juga kenapa tuh? ngebantai pagi-pagi, terus kita cuma berempat yang dibantai ternyata 2 bis, akhirnya jadi warga keluar oh abis dia maksudnya pas lagi ada momen apa gimana? lulus-lulusan, padahal anak-anak masih kelas 1 tuh ini pelakunya lagi, ada Robertus Gele lagi kebetulan gue sebagai warga situ ya kan Ocoy dan Rifai tuh, berempat iseng aja pengen ngebantai, kata Gele turner ini kan tau gayanya weh burut rame itu doang wah anak-anak langsung ambil ancang-ancang ini berempat loh keliatan dari sana tuh, dia jalan yah ilah cuma bro, iseng aja kan misalnya nimpuk, kabur yah baru nimpuk, puk mereka tuh jalan berhenti di depan pas nengok ke belakang mereka lagi kekepung anak-anak tapi ya, akhirnya menang-menang juga kocar kacir juga dibantu warga akhirnya pagi-pagi jam 7 iya warga lagi pada anak-anak mau kerja kan itu kan tukang ojek semua tuh sempet sama anak mundur lah berempat itu juga berempat nahan gue abis ya kan itu anak budutnya kalau gue jadi anak budut juga gue pasti bilang emang anak 4 ini emang udah gila kali ya cuma berempat gaya-gayaan mau nempong tapi itulah anak-anak nah di sepanjang budiahi tapi emang banyak-banyak momen lah boi waktu itu boi ya nah keluar dari budiahasini boi tikum lo kan di polonia nih boi iya kan ada gue pernah denger cerita waktu itu yang di berlang boi itu gimana boi ceritanya boi waktu di berlang itu boi kayaknya serem juga boi wah itu bukan serem nah ini menyedihkan tuh ko apa ya menyedihkan itu anak-anak cuma berapa orang ya jadi yang saya hafal aja nih itu disitu ada anak advent dua orang siapa itu? ada namanya Joy sebetulan anak gang budi juga tuh oh si Joy sama binyo yang jarinya putus itu telat sebetulnya cuman anak-anak tetap memaksakan mau berangkat naik patas saat itu patas dua tuh patas dua yang kotak yang taruh koin di depan pintunya otomatis tutup RMB nah disitu ada banteng kelas tiganya kalau gak salah ada marisi juga deh kalau gak salah ya ini Ocoy gue Alponsius Almarhum Ipay anak advent ini dua anak bekasnya Tamara 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 teman anak mesin tuh pastakanlah kita berangkat nih kok ini udah jam 7 kurang 10 seprapet lah tapi yang jadi promoter saat itu memang banteng jadi udah kita berangkat aja banteng itu dia kelas 3 tuh memang berangkat lah itu sebenernya gue gengsi juga tuh kalau gak ada banteng mungkin kalau gue gak mau gue karena gue udah tahu resikonya iya biasa cabut aja udah ya ya gengsi gitu pasti iyalah cuma gue pikir karena disitu ada kelas 3 juga ya kan gue gengsi juga lah berangkat lah jalan nih wah terus gak ada gangguan gak ada gangguan sampai lah kita di berlan kok ini di berlan gue udah curiga juga kok nih rame nih muka-muka pelajar gabung juga sih dia sama anak kampung lah maksudnya premen-premen Tarkam lah habis minum anggur ya kan iya kalau lu udah minum anggur nah gitu lah anggur merah ya pak anggur merah anggur merah terus terus minum dulu lah oh iya iya dong terus tentilah nih bis pas posisi mereka nih emang dasar banteng ya itu kalau dia gak teriak aman lah ya aman lah mungkin paling pas bis jalan baru ada respon lah ya ini bis belum jalan anak ini nanya nih anak ini udah berdiri udah ngeliat Mungkin ngeliat muka banteng kali pasti apa Kalau saya pas di pintu pertama belakang pintu Saya disitu Tapi kaca kebuka pak Dia ngeliat Dia ngeliat banteng akhirnya Beast baru mau jalan sedikit Sedikit nggak ini cuma maju sedikit Banteng teriak Weh kenapa? Islam 40 nih Beres kita gua Itu supir turun Penumpang Berantakan kaca disikat kiri kanan gua Itu memang nggak Kayak gua kayak berasa ada di Gimana ya? Kayak berasa ada di Jepang gua lagi di bom atom itu gua Alilintar? Di alilintar Penumpang berantakan Udah saat itu Ipay kan baru kena Baru kena jarinya itu Reban Wah pokoknya kaca Nggak ada Nggak ada sisa dah Penumpang udah turun Jadi sisa anak-anak Naik mereka nih Kan pintu otomatis gua Jadi pintu itu kebuka kok Ini bukan RMB deh kalau nggak salah Patas kayak yang 38 kok Oh Kotak gitu 40 lah itu mah Bukan Bias itu kayak model Kayak 38 nya grafikan itu Kalo pake-pake Oh pake 2 yang putih Nah Bukan Kalo itu RMB Yang satu lagi yang kotak ya Iya Kayak 9-16 kok Iya Ini Ipay jatoh gua liat Di dalam? Iya Udah jebol nih dari depan Ini dia naik Pake Turit Udah Tamara kena Itu Tamara kena pas di atas badan saya tuh Jadi kena 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 Harusnya emang Gua tuh yang kena ku Cuma emang Tuhan masih sayang kan emang gua yang Dikasilah Tamara Ah Tamara kesengkat orang Jatoh Puk Turit jatoh ke badannya Saya jatoh Nengok ke kanan Jari Jari Gua nggak tau tuh jari siapa Tadi gua mau ambil maksudnya Gua nggak tau kalo akhirnya Ternyata itu jari temen gua Gua nggak tau anak advent itu Anak advent itu Lu mau tau muji Gua mau bilang muji Lu mau katain gua penakut kek Ngomong apaan Tapi yang bikin gua selamat Lu mau tau bangkubis itu Kalo pake logika itu nggak bakal muat kok Itu gua muat gua masuk Ya karena udah Udah kalut gue Tembok pun setinggi pun Kalo kita udah kalut Kita bisa panjat Coba kalo lu pelajari itu nggak bakal muat Gua sempet Tes cash lagi tuh Ternyata kalo ini nggak muat orang Tapi gua muat gua masuk Gua jalan Gua keluar Lu lewatin lorong itu Makanya gua bilang bisa begitu Tamara udah bolong Temen gua udah bolong Temen gua liat Ocoy udah kena Oh banyak kena Itu kaca gua tabrak pecah gua Keluar Yang gua bopong Tamara kalo nggak salah Jadi gua lari kebudaya gua Itu pun gua gua masih dikejar gua Itu sampe mereka muter ada yang pake mobil Nyuruh satpam Eh buka nih pintu Gua mau mati nih anak Itu sih Satpam budaya Iya Cuma karena Gua bilang Akhirnya gua bilang Ustaz Tumam itu Bapak jangan buka nih pintu Kalo Bapak bukan Mati gua Ini banteng udah jatuh nih Udah nggak bisa Itu kalo sampe orang itu masuk Banteng pun Gak lari udah Udah Lu boleh tanya sama banteng itu Tapi satpam itu gua selalu Dia nggak mau sampe tuh orang Eh lu Gue anak sini ya Satpam itu nggak Tetep bila Gak lama polisi dateng Akhirnya kita dievakuasi Nek taksi Masuk meminta keluarga Nih si Gua Ocoy sama banteng Disangkanya yang paling parah gua Karena baju gua tuh Karena itu bajunya punya tamara ya Punya anak-anak semua Maksudnya ada siapa aja lah Gua taro di mitra keluarga Cuci muka Baju Buang Gua balik kesekolahan Gua aduin ke Wardoyo Gua Pulangnya Pake baju apa Kaos Oh kaos Maksudnya seragam buang gitu ya Iya udah Udah merah semua Udah nggak Udah nggak Ngaduk keluar Doyo Siang Soliditas anak-anak Ngerang balik Habis nggak ya boh Ob Ini kita lagi ngendulin boh Itu Dia kan lu bilang yang di mitra nih Si Banteng Ocoy Ocoy Tamara Tamara Taman lu nih Ya terus gua tinggal disitu Nah si Yang lain nih kayak bangsa Repay Alpon Ah Repay Terus yang Alpon Sama anak advent itu Gegang budi kok Mereka kegang budi Disitulah Itu mereka Mereka nggak tau kalo mereka kena Nah yang buntung Yang buntung itu udah dicipto kok Dia beda sendiri Dia beda sendiri Saat itu dia dinaikin bajai Siapa yang naikin Siapa yang naikin Ah itu gua Udah nggak Pokoknya dia tiba-tiba gua denger ada dicipto Kalo si Joy ini Alpon Almarhum Ipay Itu dia jalan Nunggu di bubur Sempet Sempet nunggu di bubur Mereka setengah jam apa Di gang budi Ingin Kalo nggak orang kasih tau Itu kenapa lu Luka begitu Itu sih siapa Repay Iya Repay kan Palanya kok Pokoknya jarinya yang kena dia palanya Yang kena Yang lu bilang Si Joy itu Oh si Joy Ah pas dia baru tau Dia pulang Baru keluarganya bawa ke Uki Dia masih pulang Ditik doang kali ya Wih tapi gede kok Op nama dia seminggu Itu ya Karatan baku bangun Iya Iya Itu bolong tembus kok dia Itu nggak kena poru Oh di sini Tembus sini Di sini apa di atas Di sini belakang Di sini mau kena poru paru Iya Nyaris Itu dia pas masuk ulang sakit Op nama langsung Oksigen gila-gilaan Udah banyak Jadi kalo menurut ini Katanya masuk angin katanya Gue nggak tau lah kata manis lah Jadi satu bis itu yang nggak kena Cuma gua kok Ya karena lu Laat kolong itu Iya Ya Kolong Langku itu Tuh Coba logika itu sekarang Tes nggak bakal muat itu Nah akhirnya lu Lu dari Mitra nih Balik-balik ke Sekolah nih Iya Itu udah jam pelajaran gue ya? Udah lah Apa udah jam istirahat? Udah udah jam pelajaran Jam pelajaran? Bukan jam istirahat ya? Nggak Coba Kalau nggak salah jam 8.30.09 lah Gue Yang lu temuin Pak Wardoya dulu? Iya Lu anak-anak Anak-anak tahunya? Kayak dari gue Oh pada pas Mungkin ada yang bolos juga ya kan? Kayak itu Yang Yang Genggo maki Kalau nggak salah Almarhum Almarhum siapa? Yang anak Pak Lili Oh Lili Dia baru keluar kalau mandi Langsung gue tunjuk-tunjuk Lu Emang anak anjing lu ya Ninggalin anak-anak Padahal nggak salah Gak ini, ini kan cerita cerita Itu Sonu dong Iya itu Gue kan ini Enget-inget dulu kok Iya Gue tunjuk Dia Rasa bagaimana Keling mungkin denger kali ini Akhirnya kita ngumpul Ngebalas siangnya Cuma kalau Pak Wardoya kan saya tahu sendiri ya guru bijak ya kan itu jalan tuh siang tuh gue akhir gue ikut sekolah lu ngikut pulang pulang ya barang-barang semua dia lalu ikut ikutlah cuma kalau ke rumah sakit gue udah enggak udah enggak jadi gue cuma ngedrop gue nggak nengok lagi mereka nggak ini ya pokoknya lu kesekolahan kasih tahu guru power doyo terus anak-anak langsung lu anak-anak nih siang pulang yang adakan pembalasan itu apa ceritanya gimana entah kan anak-anak kalau udah begitu ya kan berantakan yang ada di sikap tuh anak-anak tuh tapi yang 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 anak pelajarnya ini nih itu ada di situ apa gimana udah ada-ada yang yang kena anak-anak tuh tukang ojek warga situlah ya jadi di warga jadi bayi buta anak-anak pokoknya udah ngasal dah lu kan tahu sendiri anak-anak kalau nggak anak-anak iya tahu gua yang pagi itu anak-anak boy campuran kan setau gua di situ kan nanti budut ya makanya gua juga sampai sekarang masih bingung nanti budut di situ anak mana-anak mana gua juga masih bingung sampai sekarang belum tapi budut dibantai juga di situ iya budut jadi sebelumnya budut yang lewat apa anak dosis itu waduh doski ada juga iya sini ada juga jadi kalau menurut menurut ceritanya dan yang anti-40 dia Oh bisa ya benar anti-40 udah bener-bener itu sebelumnya budut lewat aturan budut tuh kalau dia enggak ya dia lagi munjur kok jadi bis itu bablas mereka bantai budut ini enggak mau turun rapesnya gua nyampe kebetulan berhenti lagi di halte ya mungkin supir piling walaupun enggak ribut ini kan Hai pilih begitu kali ya padahal ada yang dipintu di dalam rapi karena nah ya karena banting teriak itu karena karena banteng posisi ada di belakang pas deket pintu tau kan posisi itu kan ya ya dia di situ pakai wear wapak padahal pakai wear pack dia ngomong muka gini ke Israelnya ah trik-trik kenapa Israel 40 nih wah beres nggak pakai hitungan detik beres udah itu kaca aja nggak ada sisa kok masih mending kalau kita dulu ribut-ribut masih ada kaca 40 ini nggak ada kok bersih sampai gua dari rumah sakit ke sekolah aja abis itu masih ada sih masih ada stand bare itu masih udah bolong wah mengerikan kok nah dari dari yang kena berarti tiga lima orang ya ya Oh coy Bajai enggak eh Oh Coy apon apon kena oh apon nggak apon dia proper mati wajah nggak kena gua sama apon apon ya bener apon proper mati yang kena Roni Roni botak elektroni dengkulnya bolong Roni Roni elektro Roni botak tahun ya si Roni ada kena tracking Oh iya iya bener-bener ya kalau menurut kalau menurut ini saingan lu gantengnya kalau katanya katanya ya Oh mungkin ganteng poin kering yang gua bilang katanya makan mie ayam terlah kerasi Padang gajis banget bakti ini yang yang terparah bakti si anak atmen itu Boy ya iyalah kehilangan jari dengan jadikan ya jadi begini jadi Oh yang kena ini 22 jempol sama ini dia nahan kali ya iya padahal mau tahu dia bawa barang tuh sama 30 cm tapi ya cuma enggak ini sih ya sekarang posisi walaupun nombor BR Boy didalam penuh nih orang lu gimana mau ngori memang paling kok jadi selama gua selama sekolah maksudnya selama di sini Joseph baru kali itu memang kayak enggak berdaya orang-orang biasanya kita nurunin biasa duluan saat itu memang kayak memang mau apes ya sih lu kalau lu masih SMP ya iyalah 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 itu kan ke satu gua pada gimana sih itu gigi gigi ompong pasang gigi palsu kok seharusnya lu kakak kelas gua lagi ya nih anjing nih orang nih gua masuk nih kelas satu nih pertanyaan pertama anjing tasnya doang Boy Alvina warna hitam tuh gue inget banget tuh tas meja paling belakang tuh pakai tipek Boy 40 biasa kan gua selalu favorit gua tuh duduk paling belakang pas gua duduk tasnya doang ya kan namanya Boy 40 orangnya kagak ada coy pas udah masuk belah sekolah masuk doi anjing siapa nih serem juga nih udah tampang nih ya kan pantat gede perut gede ya kan udah kayak babi ya kan jang 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 kata duduk samping gua aduh iya namanya bang bang sehari dua hari tiga hari gua keplak keplak keplakan akhirnya lucu juga ternyata tampang gak main Boy ya penting hati ya tapi kalau dari semuanya rombolan lu yang gua paling enak ngeliat muka tuh Henry Franciscus tuh almarhum oh sekambing waaah gila Bing waaah kacau Bing udah gua pikir mambut mambut namanya juga Henrycus tuh ini Henry Franciscus aja Henrycus lu tadi pake Henryco enggak lah Henry Franciscus lu jangan aduh Bing kacau nih tuh anak kampung cerewet tuh siapa kambing iya makanya cerewet gua gua di jujur nih ya mumpung orangnya nanti nonton nih kayaknya kalo dia berminat nonton ya kalo ada pusah gua ngeliat muka nih pas dia dateng wah ini kok STM kemasukan anak kayak banci kok beng parah iya gua gua udah gitu kan gua punya pengalaman pahit lah sama sekolah itu kan gua ketangkep itu jaman-jamannya robot gedek kok gua berpikir wah kita udah ketang kebaran ya iyalah gua digebukin lu kagak lu jangan ini kan aja suka bikin kisah-kisah yang gak ini dia nih ngungkit-ngungkit gua liat mukanya wah nih ini kayaknya anak ini pelaku nih tapi ternyata anaknya bayi juga tapi lu waktu itu kurang ngajar dulu boy kenapa? kurang ngajar lu waktu itu boy waktu itu kita kelas 2 boy karena lu nih doya akhirnya sekelas nih sama gue nih seharusnya kakak kelas gue jadi dia sekelas sama gue karena kenakalan remaja tinggal kelas satu ketika nih gila satu ketika kelas 3 PKL gaya lu sisa kelas 2 nih bawahnya kelas 1 kan lu ngomong-ngomong gua kok kenapa boy gua pintu depan lu pintu belakang oke boy jalan nakam itu atas 2 sang dibantai lah di kampung Mayu ya kan anjing gua lah gua bukanya masalah so jago nih nama kita diusik ya kita ini kan turun lah turun lagi enak-enak gini gua liat ke belakang ajih kosong lompong karena lu masih jauh banget gua lah ajih gini gitu itu makanya gua suka trauma kali bukan gini kok tapi lu enggak tapi lu semas pas kejadian itu boy yang lu yang di di mana berlan lu ada sisi traumanya gak trauma gua itu kan gua bolas 2 minggu itu gua bolas 2 minggu lu iya gua trauma gua gila gua ngeliat kemana aja lu dibubur aja gua iseng aja gua tapi gua tetep berkarya gua nimpukin tuh sekolah-sekolah itu tau mungkin karena ga masuk kelas ga ada kelas karena itu bolas 2 minggu itu sama yang kata gua masuk itu yang anak kecil gua golok siapa? ii gua tangkep di bis bawa tentunya tuh senjata malah tas gua jebol maklum tas betakan ya kan jadi gatau tipis ternyata tentunya nusuk paha ibu ibu ah emang apes oh jadi lu ada sisi waktu itu lu sempet trauma gua ya 2 minggu lu ya ga masuk tau malah maksud gua ini kan anak-anak ngerang balik nih boy pasti kan besoknya ditunggin lagi kan boy karena yang diserang orang-orang situ ya kan padahal padahal kita ga tau juga ya padahal waktu itu mereka pagi mungkin ga ngikut ya iya iya kan akhirnya anak-anak udah yang ada aja lah ajar iya kan sikat sampai dalam-dalam mungkin itu iya betul nah besoknya anak-anak tetep apa kebetulan jadi gini kok stop burus berapa hari untuk sementara pas rabonya ikut ke patah 9 oh ikut basis lu iya 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 nah tinggal nih gombolan 40 yang kemari nih kayak geng 53 itu berkarya sendiri tuh si Isya Satin berangkat lebih pagi oh lebih pagi ya tapi pagi lu lihat situ bahwa memang yang akhirnya yang kena apes itu STM 6 itu yang yang kalo ga salah kena dia iya jadi dia kena imbas mungkin kesel kayak anjing ya itu kan nanti 40 semuanya emang saat itu anak-anak lagi apes enggak makanya waktu itu gua gua sempat denger sempat cerita lah anak anak 145 nya atau anak di belan pun dibantai dia di pedati pun kita ribut juga kan iya mereka pun juga gitu apakah disitu anti 40 tapi disitu ada anak-anak mereka juga kan itu padahal kalo gua hitung-hitung itu mayoritas anak-anaknya sekolah di KG BM1 tapi pas begitu memang seragamnya ga ketahuan sih iya sih andai kata memang tau itu anak anak mana gitu pasti udah udah class sama anak-anak itu iya pasti memang tadi buta itu anak-anak ga tau tapi ampe sekarang juga pun ga tau gua pribadi ga tau gua itu anak-anak maksudnya sekolahnya dimana ya gua tau berlan mereka ga teriak kalo berlan tau lah oh ga ada yang mereka teriak disitu setau gua ga ada yang teriak maksudnya biasanya kan gua ribut woy bundut nih apa kalian enggak mereka langsung woy Israel sikat dah udah itu dong ga ada nama dia nyebut jadi sampe sekarang nih sampe sekarang gua ketemu lu nih ngomong begini di depan muka lu yang parah itu tuh yang ganteng yang tadi lu bilang ganteng gua ga tau tuh anak mana itu aja nah sebelum kita ngomongin yang ganteng-ganteng nih ini 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 ada depan gua nih ada screen care nih dari upaparas upaparas screen dari by dokter obda ini ada glow pack isinya 5 ada isinya 5 ada serum vitamin C ada toner cream siang cream malam dan facial wash facial wash cuci muka tuh cuci muka ini harga sekitar untuk untuk harga normalnya 499 900 peringen rude promo lagi promo 29 900 kalau mau pertanyaernya bisa lewat IG nya di upaparas screen care ini halal kok dari pom nggak ada neko-neko ya pokoknya untuk ya misalkan lu pulang gawe kena debu nalpot kena debu rokok atau apa takut curahawatan biar ganteng lagi kata boy pakai ini lu juga bisa boy pakai ini boy coba tes lu udah tes muka lu pakai ini udah tadi lu bilang gua nggak bilang gua ganteng itu lu bilang dalam hati gua ngomong di mulut lah gue bilang muka lu yang parah itu dari pantat ke hati mulut jadi sorry ya guys sampai mati gua nggak banget cacau dengan padahal ini loh ya pokoknya kawan-kawan kalau mau bertanya mau penasaran dengan produk yang yang ini bisa di IG ya upaparas upa upaparas para screen ya pokoknya dicobalah enggak rugilah oke harga murah 300.000 299-900 sampai 300.000 lagi promo nih bagi promo jangan lupa ya guys nih Bu boleh tanya-boleh boleh berdua kali nggak Hai kalau khusus lu kontan lah gitu ya geng biasa anak-anak-anak-anak-anak-anak gue suka lakukan sering wau kan sering wesh lopetku penuh nih gitu dulu kan Tim gue Oke itu kan dompet anak orangkah galet 그렇게 callet Robertus dulu tuh waduh Mixstadti Oh dan juga ya oke gini boy, bakti itu trauma lo yang paling dalam kali ya, karena disitu pun lo, kawan lo, tetangga lo pun ada yang kena juga ya kan si itu yang buntung tuh tangga lo juga kan boy, anak muda juga kan dan itu sam, itulah gue, perdana gue dicap anak brengsek di gang gue jadi disangkanya gue tuh yang ngajak-ngajak mereka berdua nih iya, untuk bareng, kan sekolahnya beda mereka tapi kan jalur sama ya kan orang tuanya gak tau kalau anaknya juga begitu ya kan, memang biasa penilaian orang tua dulu kan lu juga kan sekarang jadi orang tua kok iya kan, jadi gak bisa disalahin juga gue mau orang tua deh iyalah lemah gue kalau kayak gitu nah semenjak itu lo bokeh lah lo trauma lo selama 2 minggu dan akhirnya pun Gang Budi pun kita balik ke Gang Budi ini dan akhirnya Gang Budi pun di masa-masa lo boy akhirnya jadi tukang ribut iya, maksud gue enggak, maksud gue waktu gue kelas 1, kelas 2 kelas 3 udah jarang tuh gue udah gak main di Gang Budi kelas 3 ya kan waktu 1 kelas 2 dah itu kita pasti stand by tuh selalu di Gang Budi iya kan iya kan gue tau lah story story di Gang Budi itu kenapa ada ada tragedi apa 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 sampe pun kita ributi karena karena kan si itu kan pelakunya juga kan gitu itu kalau Muhammadiyah sekarang lagi Omega itu saksi bisu juga itu kan lagi pembangunan itu kita ribut-ribut di jalanan itu iya kan ribut tapi kalau sekarang gak usah diikutin ya gaya-gaya itu ya kalau sekarang kita berpikir panjang gue tapi dari dari sepuluh ini boy dari sepuluh-sepuluh orang ini nih dari Lo Bajay Meong ini ini orang dalam nih ya Akamsin nih ya Lo Bajay Meong Alpon Jerry Jerry Batu Ocoy 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 liten kan ya Ocoy ini sih itu lah seberanggang gue bendungan dia Oh bendungan dia nah 5 nih kan kalau yang 5 kan orang luar nih Ipay Goye 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 kan gatuhnya dimakmurnya balik dia ke sono lagi balik lagi ke sono kan nah dari 5 ini boy yang menurut lo paling popo kator siapa? ini 5 mana nih yang mana maksudnya yang akamsin ini Lo Alpon Bajay Meong Ocoy eh jadi batu ya Ocoy lah kalau Ocoy keceme iya memang dia dia nggak bisa dibilang diem coy dia memang sih iya teriak mulu dia itu juga ini gue punya kisah lagi nih gara-gara dia nih eh gitu gue sama waktu itu gue gue berangkat gue dia terus dengan grup grup inilah teletabis nih si Yoris Lili Perlin Perlin belum galak tuh sama satu lagi siapa tuh grup teletabisnya dia tuh buluk ih Lili Perlin Perlin Yoris Vitalis 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 Abis gue dan Ocoy ini di di kebun pala udah mereka udah udah lihat nih gue gue udah rame lah ya ini si Ocoy udah dibilang coy jangan jangan mulut lu tuh dijaga dulu karena bukan apa-apa ya ini bukan masalah mengecilkan grup teletabis ini enggak cuma kan memang kenyataannya ini kita bicara kita kita nyerahin nyawa nih kalau lu kelas satu nih iya masih kelas pokoknya gue kelas satu udah pahit-pahit dah di kelor ke susulah kita nih sama tetangga iya sama tetangga sebelah nih ini mama D1 nih oh mama D1 itu pentolannya namanya Miki tau masih hidup apa-apa kagak tuh pakai kacamata mirip peterson tau nggak peterson priuk tuh iya iya ini bis gue ini 1916-nya mereka bayangkan tuh cuma antar jendela loh duh gini ngeliat-ngeliat lah gini dempet lo dempet Ocoy kayak figuran model-model apalah ya kan di jendela coverboy ini pintu nggak ada yang jaga orang bis kosong ini Dosky ngeliat lah dan jangan Ocoy dibinilah bunyi lagi iya dengan pedenya dia nggak geser ampun gue udah bilang Coy buang muka lu buang karena familiar lah kalau nggak familiar ngapain tuh Dosky semua ngeliat Ocoy udah kayak ngeliat cewe nggak pake baju sebelum mereka bertindak Ocoy yang bertindak loh Weng kenapa Nen Israel nih pindahlah transmigrasi itu dan mereka disitu dari bis kesatu ke bis gue udah jadilah udah tekepung lah gue disitu jadi mereka masuk kita pukup pukup pukulan lah akhirnya gue tergeser ke tengah tapi Ocoy juga yang menyelamat si lo lu tarik kamu Ocoy? bukan dia terjun dari jendela pas depan polisi matramat itu dia terjun dia ngadu ke polisi-polisi itu dia terliak dia terliak Pak temen saya dibajak pak polisi itu gue judosnya ketangkep semua jadi gua Perlin ini oh kalo 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 sekarang kan politik dalam berapa namanya berapa bersedangga berorganisasi wih kalau Ocoy politik dalam pelajar politik dalam melarikan diri betulnya jadi gue itu karena mereka pas masuk diliatnya ada gue lagi wah ini dia nih katanya wah ini dia nih wah gue gak Miki tuh sama tuh sampe main gak bakal gue lupa dia tuh yang nunjuk gue tuh wah ini dia nih gue bilang ini dia gue nyentuh dia kagak kagak gue sampe digebukin tuh 3 orang tuh cuma gue geser ke tengah ya pukul-pukulan cuma gue geser ke tengah akhirnya penumpang lapis-apisain tetep kegebok-gebok juga Ocoy dengan cerdasnya memang lompat ya pokoknya kalo gak tunggu nih gue agak kegulupan kalo gak Ocoy Perlin apon kali nanti enggak apon gak ada Boyong eh nanti di koreksi dia kalo udah Perlin tuh kalo liat ini nih kalo gak Perlin oke pokoknya yang lompat tuh ngadu ke seberang oh itu satu kantor polisi keluar semua itu Boyong juga pernah cerita Boy oh Boyong ada juga kayaknya Baktir kedua Boyong oh iya iya gak ada kalo Boyong pagi yang lompat telpon dia lapor ke Polres Sentiong ya Polres Salemba oh enggak bukan tapi Boyong itu kan batu juga tuh satu tuh eh iya SMP dia SMP nah dia kan SMP betul dia ngikut-ngikut juga tuh iya SMP SMP gak ini pake gue suka ngeliat ini petangan lo halus ya iyalah pake ini kali ya nah upapaparas wih gue kan memang halus lah dari dulu betul cuma karena bergaul sama lo padahal jadi sedikit kasar sifat gue nah itulah cerita-cerita berbagai cerita nih brother gua nih ternyata doi sempet trauma juga punya keadaan kejadian itu traumanya kenapa ya karena gua tetangganya korban satu hilang orang-orang tubuh lah ya itu kerjanya aja pagi Boya pagi kembali lagi karena mereka memang niatnya niat sekolah kembali lagi kalau gak mereka niat sekolah sih mereka cabut udah itu aja memang jam-jam segitu setengah tujuh lewat udah memang jam-jam tempur harus tempur loh bentar sih Boya? iya kalau nonton si Joseph udah gak aman itu minimal lo mentok tuh jam 6.15 sudah lah paling lo ketemu yang miring-miring dikit lah miring pasti ada tapi kalau udah setengah tujuh lewat itu titik tikum-tikum yang yang biasa kita lewat itu tuh udah rame udah full apalagi dulu ya itu kalau zaman kita itu itu wajib turun tuh gak ada kata ribut ya saat itu kalau gak turun di anjing-anjing ya bagus di anjing kalau gak digampar-gampar ini nah itu semoga buat temen-temen diambil sisi positifnya jangan diambil sisi negatifnya karena ini yang disebut cerita namanya juga The Story si Joseph The Story jadi memang keadaannya seperti itu mereka juga niat-niat sekolah untuk berangkat ya di jalur pun begitu ya kita mau gak mau pasang badan seperti itulah kira-kira mungkin lo ada pesen-pesen gue buat kawan-kawan kalau gue pesen buat kawan-kawan terutama kayak barisan-barisan kita dulu lah tetap aja gila udah gitu ya kalau gue karena mau gila itu bisa buat kita hidup betul bikin kita hidup lah seperti ini sekarang betul-betul jangan berubah gilanya tapi tetap bertanggung jawab atas kegilaanmu nah betul ya betul jangan gila-gila ngasal lah kayak dulu udah bukan zamannya tetap tetap berrokerol tapi lo bertanggung jawab dengan tindakan lo itu baru katanya oke sekian dari gue Koko Boy M salam 134 anjing Boy M gue biar gue tau bahasanya ya udah lu gua ucap lu jawab udah oh engga dong kan dimana-mana ada settingan lah yaa kita mah gak ada setting-settingan bro jangan gigitin kayak orang-orang iya iya kita mah gak ada setting-settingan bukan maksudnya udah gua ngomongin gudiasi aja udah nah itu kisih-kisihnya itu maksudnya gudiasi 53 40 402 udah sepanjang sepanjang gudiasi sampai sana aja udah kan cuma angkatan gue tuh yang ciptain 53 tuh yaudah gua nutet gua lu kan di Alexander jangan dari SMP diangkat angkat itu SMP SMP lah lu pikir apaan tuh gua pikir SMA madrasah nah gua pikir SMA nyol ini kan aduh kan lu 99 ini seharusnya ya kan jangan lu ciptain itu juga nanti ada yang lihat aduh yang enak-enak aja sama sih nah itu di Banyol-Banyolan aja Banyol-Banyolan kalau gua oke ya elah lu kayak lu pernah gua nonton Banyol Banyol nggak jalan-jalan nggak jalan-jalan nggak iya oke iya si wah juan 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 juan